Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar bagi pelamar CPNS di lingkungan Kota Tanjung Pinang dimulai hari ini, Sabtu 26 September 2021. Ratusan peserta seleksi mengikuti ujian di gedung BKPSDM Kota Tanjung Pinang, Lantai 5, Senggarang. Kepala BKPSDM Kota Tanjung Pinang, Raja Khairani menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan seleksi ini dilakukan sebanyak 4 sesi dengan jumlah peserta di masing-masing sesi sebanyak 50 orang. Hal ini dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Bahwa pelaksanaan seleksi CPNS harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para peserta sendiri wajib melengkapi diri dengan masker sebanyak dua lapis, sarung tangan bedis, serta menggunakan face shield. Peserta juga wajib mencuci tangan dan dicek selu tubuhnya oleh panitia seleksi CPNS Kota Tanjung Pinang. Sebelum mengikuti ujian, peserta akan diarahkan oleh panitia untuk melakukan pemeriksaan berkas, yakni berupa KTP, bukti lulus seleksi administrasi, deklarasi sehat, serta hasil negatif tes antigen dari puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan screening wajah, serta pemeriksaan metal detektor, untuk kemudian peserta diperbolehkan masuk ke dalam ruangan ujian CAT. Semalam, cuma ada satu peserta yang tidak hadir. Kami juga tidak tahu alasannya apa, karena belum mendapatkan informasi ya. Dan semalam ada satu peserta yang dari hasil tes antigennya dinyatakan positif, yaitu untuk sesi kedua ini. Dan peserta tersebut, namanya sudah kita kirimkan ke BK Pusat untuk dijadwalkan tes ulang, yang hari hanya belum mendapat kita tetapkan. Raja Hairani menjelaskan bahwa pelaksanaan tes SKD di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang akan berlangsung selama 16 hari ke depan, dengan total pendaftar sebaik 2.897 peserta. Sementara itu, salah satu peserta yang mengikuti ujian SKD mengatakan, pada satu ujian sempat terjadi gangguan jaringan dari pusat, sehingga pelaksanaan ujian terhenti lebih kurang 15 menit. Ia juga menjelaskan ada beberapa persiapan sebelum mengikuti ujian, seperti peralatan dan tentunya belajar soal-soal melalui YouTube dan tryout. Raja Hairani menjelaskan bahwa pelaksanaan tes SKD di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang akan berlangsung selama 16 hari ke depan, dengan total pendaftar sebaik 2.897 peserta. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih.